Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pihaknya meminta publik sabar menunggu nama calon panglima TNI baru yang akan diajukan Presiden kepada DPR. Puan Maharani menambahkan pengajuan nama calon panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Politikus PDI perjuangan ini menyebutkan peran TNI sangat vital dalam setiap fase perjalanan bangsa Indonesia. Terlebih di saat negara sedang mengalami sejumlah tantangan dan kondisi yang memerlukan peran besar TNI. Di mana beberapa diantaranya seperti peranganan COVID-19, pengendalian keamanan di Papua, dan juga ancaman dari militer asing. Menurutnya siapapun nama calon panglima TNI, DPR berharap adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat. Namun demikian bukan didasarkan kepentingan politik, lantaran politik TNI adalah politik negara. Berdasarkan undang-undang, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah surat Presiden diterima.